Intro Halo nakama selamat datang di channel anime OP Yus akhirnya setelah penantian yang cukup panjang Manga One Piece chapter 1112 Sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan Dengan beladarnya spoiler One Piece chapter 1112 Yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon Yap, menurut Redon di chapter kali ini Kita akan melihat kembali pertempuran yang terjadi di pulau Ehead Nah, sedikit mengingatkan dulu ya bosku Di akhir chapter sebelumnya kita bisa melihat Sang robot kuno di masa lalu Telah bangkit kembali Dan mengatakan sesuatu hal yang sangat mengejutkan Yaitu meminta maaf kepada Joy Boy Selain itu, sisa waktu siaran Dr. Vegapang Yang menunjukkan kurang dari 6 menit lagi Tentunya membuat konflik di pulau Ehead Semakin memanas Itu sebabnya di chapter 1112 kali ini Menurut Redon akan ada sebuah kejutan besar Dengan diperlihatkannya kemunculan sosok misterius Lalu siapakah sebenarnya sosok misterius yang dimaksud oleh Redon ini Apakah dia akan berpihak kepada kelompok bajak laut topi jerami Atau justru dia berada di pihak pemerintah dunia Oke, tanpa basa-basi lagi Berikut ini merupakan spoiler manga One Piece Chapter 1112 One Piece chapter 1112 Belum diketahui pasti Judul apa yang terdapat pada chapter kali ini Namun yang jelas di chapter ini Kita akan mendapatkan sebuah cover story Yang memperlihatkan Kinemon Yang sedang berbicara dengan Yamato Dan meminta sesuatu kepadanya Masuk pada inti cerita Di awal chapter Diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di chapter sebelumnya Ya, dimana kali ini Kita diperlihatkan beberapa angkatan laut yang sangat terkejut Dengan kemunculan robot kuno Mereka juga belum menyadari jika robot kuno tersebut Merupakan robot yang pernah menyerang Mary Joa 200 tahun yang lalu Tepat di momen ini Robot kuno mulai bergerak untuk mencari keberadaan Joy Boy Sementara itu di sisi lain Kita pun diperlihatkan guru sinus Juro Dengan kekuatan buah iblis mythical Zoanya Yang telah berhasil mengalahkan semua pacifista Yang berada di pulau Ehe Nah, apabila kita perhatikan lagi Kekuatan guru sinus Juro yang diperlihatkan di chapter sebelumnya Memang tidak bisa diremehkan begitu saja ya bosku Dengan perubahan wujud yokai bokutsu Yang menyerupai setengah manusia dan kuda Kombinasi kecepatan dan serangan pedangnya Mampu mengalahkan semua pacifista Hanya dalam hitungan detik saja Ya, kekuatan yang sangat gila Jelas guru sinus Juro yang digadang-gadang akan menjadi lawan terberat Zoro Memang harus diwaspadai oleh kelompok bajak laut topi jerami Setelah itu, kemudian kita pun dibilatkan kembali pertarungan Luffy Versus ketiga Gorosai Yaitu Jupiter, Warguri, dan Saturnus Nah, di momen ini Luffy yang telah menyadari betul bahwa semua serangannya kepada para Gorosai Akan sia-sia saja Kemudian mencoba melarikan diri bersama Dori dan juga Brogy Namun, tiba-tiba dari kejauhan Salah satu Gorosai pun Langsung menyerang Luffy Luffy yang berhasil menghindar Kemudian membalas serangan Gorosai tersebut Dan bersiap meninju ketiga Gorosai secara bersamaan Namun, betapa terkejutnya Luffy Saat mengetahui bahwa dirinya lah Yang langsung terluka Belum diketahui pasti apa yang sebenarnya terjadi kepada Luffy Tetapi yang jelas Apabila kita melihat kekuatan dari para Gorosai Yang memang memiliki kekuatan yang sangat overpower Rasanya cukup masuk akal Jika ini adalah salah satu kemampuan spesial Yang dimiliki oleh Gorosai Di sisi lain, kita pun diperlihatkan keadaan yang terjadi di luar pulau Weyhead Nah, disini kita diperlihatkan kelompok dari Bonnie Dan para bajak laut raksasa Yang terlihat sedang bertarung dengan beberapa Vice Admiral Namun, betapa terkejutnya Bonnie Saat mengetahui bahwa para pacifista yang membantunya untuk menghadapi para Vice Admiral Tiba-tiba berhasil dihancurkan oleh seseorang Dan tiba-tiba raut wajah Bonnie pun terlihat sangat panik Saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah Gorosai Nusjuro Ya, bisa dibayangkan ya bosku Bonnie yang hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai kapal bajak laut raksasa Justru apes ketika bertemu dengan Gorosai Nusjuro Dan bukan hal yang tidak mungkin Kemungkinan terburuknya saat ini adalah Ya lah, Bonnie benar-benar akan segera dihabisi oleh Nusjuro Setelah itu kemudian di akhir chapter Kita pun diperlihatkan keadaan yang terjadi di Labovest Nah, sebelumnya Vegapang Yook yang ketakutan saat melihat wujud juwan dari Gorosai Mars Kemudian merasa senang ketika mengetahui bahwa Mars adalah salah satu anggota Gorosai Dan tepat di momen ini Vegapang Yook kemudian memberitahu lokasi keberadaan sinyal siaran dari dokter Vegapang Menurut Yook, sinyal tersebut berada di Pangrikot Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di Pangrikot Nah, sebelum menghancurkan pusat siaran tersebut Gorosai Mars kemudian mengatakan Kali ini, kau tidak beruntung Vegapang Tepat di momen ini, Gorosai Mars kemudian menghancurkan semua peralatan siaran dan monitor yang ada di Pangrikot Namun betapa terkejutnya Gorosai Mars Saat mengetahui bahwa apa yang dia lakukan Justru tidak membuat siaran dokter Vegapang tersebut berhenti Gorosai Mars yang kebingungan pun kemudian bertanya kepada Vegapang Yook Namun saat bertanya kepada Vegapang Yook Tiba-tiba Gorosai Mars menyadari sesuatu hal yang menarik perhatiannya Hingga dia pun langsung terbang menuju ke sana Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Gorosai Mars Yang tiba di tempat tersebut Namun tiba-tiba sosok misterius muncul di hadapan Gorosai Mars Yang membuatnya sangat terkejut Well, chapter yang sangat menarik ya bosku Selain diperlihatkan kemampuan dari salah satu Gorosai yang membuat Luffy tiba-tiba terluka begitu saja Kemunculan sosok misterius yang menjadi penutup di chapter 1112 pun Membuat para fan One Piece semakin penasaran Sebenarnya siapa sosok misterius tersebut Hingga mampu membuat salah satu anggota Gorosai sangat terkejut Apakah mungkin dia adalah pentolan revolusional army yaitu Monkey the Dragon Yang telah tiba di pulau Ehead Atau justru Gorosai Mars melihat pergerakan yang dilakukan oleh robot kuno Melalui sebuah monitor yang ada di punk record Entahlah, tetapi yang jelas Dari semua kejadian ini Oda Sensei telah menyiapkan sebuah peran penting bagi robot kuno Dimana kemungkinan besar Peran tersebut adalah untuk membantu pelarian kelompok bajak laut topi jerami Menuju ke pulau Elbaf Dan satu lagi kabar bahagia untuk para fan One Piece Berhubung Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya Maka sudah dapat dipastikan Untuk next chapter Rilis sesuai jadwal ya bosku Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1112 Jika ada tambahan lagi Akan memin update di video berikutnya And see you next time Terima kasih telah menonton